Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Pisces, selamat datang di channelku Pisces, apa kabarmu? Ayo kita membaca kartu Kita akan melihat disini Cinta yang akan datang Kasih yang akan datang Cinta, kita bicara cinta disini Cinta bisa saja disini nanti Dibawa oleh orang-orang lama atau orang baru Oke, Pisces Teman-teman, kita bacakan dalam timeless reading Artinya tidak punya jangka waktu video ini Kamu boleh melihat kapanpun kebutuhan kamu Lihat judulnya Dan ketika kamu melihat, mudah-mudahan ini cocok untuk kondisimu Pisces Timeless Timeless itu Isi video timeless biasanya Jika kamu Ada tiga fase disitu ya Mungkin kamu sedang melewati Saat kamu menonton Atau mungkin kamu sudah melewati Ya Jadi kalau belum melewati Kamu akan melewati Oke Sesuaikan dengan kondisimu Pisces Cinta yang akan kembali hadir Kapan cinta itu datang lagi Dibawa oleh siapa Pisces Ayo kita lihat Pisces Cinta untuk Pisces Timeless reading Pisces Pisces Cinta untuk Pisces Cinta untuk Pisces Ada dua Ada dua Tiga Oh no Cinta untuk Pisces Yang akan hadir Cinta untuk Pisces Pohon Satu Dua Pisces Pisces baru-baru ini Mungkin Ada banyak hal Yang menghambat kamu ya Yang kamu lewati Pohon di tengah Ini disini Energi mau pohon Tadi kartu pertama Disini ada Fok Cinta Pisces Cinta untuk Pisces Cinta Pisces Yang akan datang Ada dog Wow Pisces Ayo kita lihat dulu Ada Lily Tidak Kelihatan ya Nanti saya susun Teman-teman ya Biar kamu juga bisa Melihat kartu Terutama yang sedang Belajar membaca Ya Ada Kavin Ada Cambuk Bottom of the deck Ada rumah Bulan dan dadu Pisces Ayo kita lihat Pisces Kondisimu ya Kondisimu ini Oke Jadi Pisces Melihat kartu-kartumu Disini Kamu baru saja Melewati hal-hal Yang disini berat Untukmu ya Gunung Ya Tantangan Rintangan Suatu hal yang Memblokir disini Sebentar Mungkin disini Kamu mendapat kabar Ya Mendapat kabar Bahwa Ternyata Si dia Disini Tidak jujur Oke Mungkin dia Kekamu itu Hanya ingin seks Ya Ada perbedaan Usia disini Antara kamu Dan dia Hubungan yang penuh Rintangan Dan akhirnya Kamu melepaskan Saya lihat Oke Kondisimu Saat melihat video ini Saya lihat Kamu Sebentar Kamu sedang Proses melepas Kamu healing Kamu menerima kabar Yang akhirnya Kamu akhirnya Disini melepaskan Itu ada surat Kalau rumah tangga Surat itu Bisa terjadi Perceraian Gambar Gambarannya Karena kondisinya Disini ending Oke Mungkin kamu menerima Informasi Atau apa Disini Ya Atau disini Kamu menunggu kabar Yang tak kunjung tiba Ya Hilang kabar Dari dia Dan akhirnya Disini Mau tidak mau Ada gambaran Apa ya Ini Sepertinya Mengakhiri Peti-mati Menunggu Atau mengakhiri Ada gambaran Seperti itu Sulit Ya Capek Disini saya lihat Ya Ikatan kamu Dan orang ini Sangat dalam Kamu juga Tidak ngerti Kenapa sulit Sekali melepaskan dia Kenapa sakit Sekali untuk Melepaskan dia Oke Mungkin terjadi Pertengkaran Antara kamu Dan orang ini Mungkin terjadi Argumentasi Antara kamu Dan dia Ya Dan akhirnya Hubungan ini Berakhir Atau disini Kamu melepaskan Oke Kedepan Dalam jangka Waktu dekat Saya lihat Ya ini ada Tiga fase Saat saya Membacakan Kondisimu disini COVID Peti-mati Ada hal yang Berakhir disini Mungkin tidak Berkabar lagi Mungkin terjadi Pertengkaran Antara kamu Dan orang ini Sulit melepas Karena apa Hubungannya karma Disini Saya lihat Ya Sakit Untuk melepas Kejadiannya Bolak-balik Bolak-balik Ya Lepas Sambung Lepas Sambung Kutus Nyambung Oke Pisces Jika ini Adalah orang lama Tapi saya lihat Ini akan ada Yang baru disini Ini yang lebih baik Untuk kamu Ya No Sebentar Pisces Ini bisa jadi Orang lama Kembali Ini Sebentar Ya Ada gambaran Terulang Lagi cerita Dengan si orang lama Ini Tapi dalam Apa ya Saya katakan Disini Kembali terulang Ini sebagian Cerita di rumah tangga Ya Pisces Jika ini orang lama Ya Saya melihat Ini orang lama Ini Oke Orang lama Yang nanti Kamu Belum bisa Melepaskan dia Karena disini Energinya Dok Kamu itu setia Dok Dan ini Dok Dan pohon ini Past life ini Ikatan karma Ya Nanti kamu baik lagi Baik lagi Nanti ke depan Goyang lagi Seperti itu Ikatan karma Oke Tuh Awan gelap lagi Ke depan Ya Jadi Pisces Saat saya Membacakan kartu ini Kamu sedang Kamu sedang bersedih Tapi kamu kuat Disini Mungkin kamu juga Sedang tidak berkabar Dengan dia Mungkin juga Sedang bertengkar Kedepan saya lihat Kalian akan kembali Berbaikan Tapi keadaannya Kembali goyang Ya Jika ini orang lama Kalau orang lama Ini adalah hubungan karma Yang nanti Memang sulit Melepaskannya Nanti dia datang Minta maaf Kamu kembali Memaafkan Atau kamu yang pergi Dia yang mengejar Terus ya Terikat Melekat Kuat Begitu pola yang terjadi Kembali baik Nanti Kembali guncang Kembali baik Kembali guncang Ya Jika ini energi Dari orang baru Yang akan datang Tadi itu kalau orang lama Ya Karma disini Jika energi Dari orang baru Yang akan datang Disini Ada gambaran Masih ya Ini tentang emosi kamu Sebenarnya Pisces Ya ini batinmu Dan ini dadu Ya Semuanya disini digambarkan Stabilitas dan rasa aman Kamu itu Semuanya Ya karena emosi Emosi kamu yang Selalu saja Disini Seperti dadu Berubah Berubah-ubah Dadu ini Kondisinya Energinya Dari kartu ini adalah Keadaan yang selalu berubah Ya Dadu kalau diguncang Ya angkanya Terus berubah Itu kondisi emosi kamu Lalu Guncang Dadu ini Orang cara memakainya Kan diguncang-guncang Itu batinmu Gambarnya selalu goyang Selalu terguncang Dan selalu berubah Jadi Pisces Digambarkan disini Semua ini Ya Tentang rasa aman kamu Tentang stabilitas kamu Tentang rasa nyaman kamu Kedamaian kamu Itu masalahnya Di emosi Oke Adanya di emosi Selagi belum bisa Mengendalikan emosi Ya Ini kondisinya Lihat Awan gelap Kalau saya buka kartu Ini kartunya gelap lagi Oke Kartunya gelap lagi Ayo kalau kamu lihat Saya buka kartu lagi ya Tiga ya Kalau saya buka Tuh awan gelap Malah ada Sabit Disini Ya Tuh Jadi Pisces Kamu harus pulih dulu Ya Kamu labil Kamu goyang Saat ini kamu dalam pemulihan Saya lihat Ya Masih Energi dari orang yang lama Masih belum benar-benar Bisa pergi Dari dirimu Mungkin dia juga disana Karena ikatannya karma disini Jadi masih ada energi lama Sehingga yang Baru Sulit masuk Oke Selagi kita belum membuat keputusan Maka yang baru Tidak bisa masuk Ya Jadi kalau saya bentang lagi Kartunya buka ke depan lagi Kondisimu ini Ini ke depan dalam jangka waktu dekat Ini ke depan lagi Saya melihat Kamu masih selalu galau Ya Kalau saya buka ke depan lagi Diauh lagi waktunya Tuh Gelap Ya Kita harus membuat keputusan Agar bisa energi baru Yang masuk Kesini Maksudnya energi baru disini Kalau kamu Memutuskan untuk bertahan Dengan orang lama Putuskan Saya akan kuat Saya akan kokoh Menjalani ini Dengan si orang lama Maka energi baru akan masuk Hubungan yang bermasalah Bisa pulih Atau Kamu membuat keputusan Saya akan pergi Meninggalkan Maka energi baru Juga akan masuk Kamu akan bertemu Dengan orang-orang baru Ya Tapi kamu harus Membuat keputusan dulu Tuh Kalau kamu membuat keputusan Energi baru Akan masuk Hubungan baru Akan masuk Kalau ada orang baru Ya Kalau kamu memilih pergi Membuat keputusan Memilih untuk Saya pergi Saya menutup cerita Yang lama ini Maka disini Hal-hal baru Akan masuk Untuk kamu Sampai hubungan baru Kalau kamu Memutuskan Untuk tinggal Kamu memutuskan Untuk tinggal Maka hubungan Akan pulih disini Ya Artinya Kamu sudah Memutuskan Semuanya tergantung Kita Teman-teman Ya Kejadian Kehidupan Kita Ini Energi Kita Tergantung Kita Makanya Kita harus punya Emosi Yang Kokoh Balan Seimbang Ya Karena Kejadian Kehidupan Ini Tergantung Kepada Kita Bahkan Ramalan-ramalan Prediksi Yang kita baca Kembali Lagi Kepada Dirini Selalu kita Mengatakan Suatu Prediksi Itu Tidak Tepat Sebenarnya Bukan Tidak Tepat Prediksi Yang dibacakan Adalah Tentang Energi Yang Untuk Mewujudkannya Kembali Kepada Diri Kita Ya Jadi Prediksi Itu Punya Potensi Terjadi Tergantung Diri Kita Ini Contohnya Setelah Membuat Keputusan Saya bilang Akan Ada Energi Yang Masuk Ini Suatu Hal Yang Indah Ya Mau Dalam Hubungan Lama Mau Hubungan Baru Oke Bercerita Tentang Cinta Yang Akan Datang Akan Datang Lagi Cinta Bisa Dari Orang Lama Bisa Dari Orang Baru Tapi Kamu Harus Bulat Hati Bikin Keputusan Ya Buat Keputusan Mau Bertahan Bulatkan Hatimu Bertahan Mau Pergi Bulatkan Hatimu Untuk Pergi Oke Kondisi Energi Harus Tidak Boleh Pecah Sekarang Kondisimu Melepaskan Bulatkan Hatimu Untuk Melepaskan Ya Atau Memaafkan Bulatkan Hati Untuk Memaafkan Jangan Labil Seperti Ini Ya Kalau Labil Nanti Kejadian Perjalanan Kamu Ya Begini Terus Oke Perhatikan Itu Pisas Akan Selalu Ada Cinta Kekasih Untukmu Di Saat Kamu Siap Tuhan Itu Memberikan Sesuatu Di Saat Kita Siap Kalau Kita Masih Goyang Dia Tidak Akan Memberikan Apa Oke Pisas Tetap Semangat Ya Hidup Adalah Siklus Kamu Jangan Takut Mungkin Kamu Sedang Sedih Hari Ini Mungkin Sedang Terluka Hari Ini Saat Saya Membaca Kartu Ya Saya Lihat Disini Pisas Segalanya Akan Berputar Karena Hidup Adalah Siklus Suka Duka Datang Silih Berganti Itu Yang Kamu Yakinkan Itu Yang Perlu Kamu Ingat Ya Baiklah Saya Nuzidra Aisyah Semoga Ada Yang Bermanfaat Yang Bisa Kita Petik Dari Sini Yang Merasa Tidak Cocok Ambil Yang Baik Dari Sini Salam Dariku Aisyah Sekian Dan Terima Kasih Daa